Hai semuanya, Home Review disini dan ini adalah Orkestra Vie dari Airline Springbed. Kasur ini merupakan kasur yang paling tinggi dari Airline Springbed, jadi ini best produknya lah dari Airline Springbed. Dari desain sendiri bener-bener mencerminkan best produk banget. Kalian bisa lihat dari tampilan triple layer-nya, ada 1, 2, dan 3, dengan ketebalan 36 cm, bikin kasur ini kelihatan megah dan kokoh. Lalu di bagian pinggir kasur ini menggunakan warna brown semi-gold gitu, yang menjadi tanda seri-seri terbaru dari produk Airline Springbed ini. Lalu list kasur ini menggunakan warna putih, bikin kasur ini lebih kelihatan fresh dan cerah ya. Nah di bagian depan kasur ini ada flag banner, tulisannya Orkestra Vie dari bahan kulit bikin kasur ini makin kelihatan mewah. Nah di bagian atas ini menggunakan kain berwarna putih dengan corak bunga, dan juga menggunakan bahan yang lembut banget. Dan waktu aku pegang ini bener-bener terasa lembut, bikin kenyamanan tidur kalian pasti lebih terjaga. Kasur Orkestra Vie ini sudah menggunakan sistem Pegas Pocket Spring, yang berfungsi untuk meredam getaran saat kalian tidur, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan tidur kalian. Lalu di bagian atas dari lapisan dasar ini, terdapat lapisan yang kita sebut plastop berisi extra hard pressure foam, atau busa keras yang menjadi pondasi dasar untuk memberikan tekstur firm pada kasur. Lalu naik lagi di bagian atasnya ini terdapat satu lapisan pilotop, yang berisi lapisan natural latex, yang berfungsi untuk memberikan kekenyalan, memberikan feel rasa adem, dan yang pasti untuk meningkatkan durabilitas pada kasur. Nah yang bikin spesial dari kasur ini adalah di lapisan atasnya lagi terdapat lapisan memory foam, yang berfungsi tidak hanya untuk memberikan feel soft atau lembut, tapi juga berfungsi untuk mengisolasi pergerakan saat kalian tidur di atas kasur ini. Jadi, kalau misalnya kalian ada sedikit goyang-goyang, pasangan tidur kalian tidak akan berasa goncangannya. Di bagian-bagian pinggir kasur ini terdapat lapisan foam encasement, yang tidak hanya di bagian dasar, tapi juga ada di bagian tengahnya. Sehingga kalian bisa lihat, waktu aku duduk di pinggir kasur ini tidak peot sama sekali. Tidak hanya itu, yang pasti ini dapat meningkatkan keamanan tidur kalian juga. Untuk kasur flagship yang satu ini, harganya menurutku cukup kompetitif ya, terutama kita lagi ada promo, free di van sandaran, jadi harganya itu cukup murah. Itu harganya itu dibanderol di range harga 10-13 jutaan aja, full set ukuran 160-200. Jadi bener-bener harganya itu kompetitif banget. Dengan spesifikasi yang mewah, desainnya juga bener-bener bagus. So ini aku rekomendasiin banget untuk masuk ke watchlist kalian. Kalau dari feel kasur ini, memang terasa waktu aku duduk feelnya itu soft, lalu waktu aku genjot-genjotin ini terasa kekenyalan dari kasur ini. Lalu waktu aku rebahan, itu terasa kalau punggungku itu bener-bener kayak sedikit agak turun, memang feelnya itu lebih ke medium soft lah kalau aku bilang untuk berat 68. Nah aku agak turun, but punggung dan pinggang ini terasa agak lurus, sehingga bener-bener nyaman untuk kesehatan tulang belakang kalian. Waktu aku gerak memang agak sulit, ya itulah fungsi dari memory foamnya itu, jadi bener-bener bikin pergerakan kita di kasur ini bener-bener terbatas. So kasur ini aku rekomendasikan untuk kalian yang di range umur sekitar 25, mungkin sampai 35 tahun, yang bener-bener cari kasur dengan tekstur yang lebih ke medium arah soft. So ini adalah orkestra VIE, kasur flagship dari Airline dengan spesifikasi yang one of the best lah, dan desain model kasur yang mewah. So miliki segera kasur ini, kalau misalnya kalian mau konsultasi secara gratis, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini, atau kalian bisa kunjungi store kami di Maggio Home Center. Kita ada beberapa titik di kota Jabodetabek, supaya mudah bakal aku taruh link peta di deskripsi. Tinggal kalian klik, scroll ke bawah, pilih lokasi yang terdekat dengan anda. Seperti biasa, kita juga tersedia di seluruh marketplace kesayangan anda di Tokopedia, Shopee, BliBli, Lazada. Lalu kita juga ada website resmi di www.maggiohomecenter.online. Nah, kalau misalnya kalian ingin menikmati konten-konten menarik, kita ada di Instagram atau di TikTok, di atmaggiohomecenter. Dan sekian video hari ini, kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, kalau nggak suka, kalian boleh dislike, kalian pasti titip komen. Kalau misalnya mau saran, nanya, suggest, or anything, kalian bisa. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. See you in the future, bye-bye.